Ricardo Bisuk Juara Siahaan lahir tanggal 5 Mei tahun 1976 di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Indonesia, adalah seorang musisi, produser dan manajer berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri dan gitaris grup hard rock seringai, serta manajer aktor film Iko Uwais. Ketika SD, Ricky mulai mengemari band-band rock seperti Motelik Rue dan Iron Maiden akibat menonton kompilasi video musik, dan Metallica menjadi band favoritnya. Ricky baru belajar gitar saat SMA karena melihat teman-temannya yang membawa gitar ke sekolah dan dikelilingi lawan jenis. Karena mengidolakan James Hetfield dari Metallica dan Billy Corgan dari The Smashing Pumpkins, maka lagu-lagu kedua band itu yang dipelajarinya. Pada tahun 1995, Ricky membentuk band bernama Chapter 69 bersama Deddy Mahendra Desta dan Cliff Rompis, dua teman sekolahnya di SMA Negeri 68 Jakarta yang kelak tergabung di Klub Eitis. Mereka membawakan lagu-lagu Smashing Pumpkins dan Ratchad, dan dari sinilah Ricky mulai bergaul dengan berbagai band dan komunitas yang kerap berkumpul di poster kafe. Salah satu band yang paling dikagumi Ricky dari masa itu adalah Pupen, grup musik hardkore asal Bandung yang dinilai Ricky memiliki tingkat profesionalisme dari segi produksi panggung yang lebih tinggi dibanding band-band kancah bawah tanah pada umumnya. Ricky sempat tergabung di band hardkore bernama Burit Alive, namun kemudian pada tahun 1999 ia ditawari untuk menjadi gitaris Step Forward. Step Forward adalah band hardkore lain yang dikagumi Ricky dari era poster kafe, dan ia setuju untuk bergabung. Terinspirasi Pupen, Ricky berupaya untuk ikut membuat Step Forward lebih profesional dari segi produksi panggung dan manajemen. Mereka merilis album Stories of Undying Hope pada tahun 2001. Ricky masih aktif di Step Forward walau tidak se-intensif di Seringai, band yang dibentuknya bersama Arian 13, mantan vokalis Pupen, pada tahun 2002. Mereka lebih banyak vakum dengan sekali-sekali muncul untuk tampil di festival-festival besar seperti Java Rock in Land pada tahun 2011, Rock in Celebes pada tahun 2016, dan Sinkronize Festival pada tahun 2019. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-25, Step Forward melepas piringan hitam berisi dua lagu, yakni, Solitaire, dan, Saksi Imaji. Setelah bergabung di Step Forward, Ricky menjadi akrab dengan Arian 13, vokalis Pupen yang juga teman baiknya Jill Van Diez, vokalis Step Forward. Ricky dan Arian cocok karena sama-sama memiliki selera musik yang luas, dan sejak itu kalau Arian datang ke Jakarta, biasanya ia menginap di rumah Ricky yang menjemputnya di Stasiun Gambir. Sebaliknya, ketika Ricky pergi ke Bandung untuk mengedarkan kaset album Step Forward, ia menginap di rumah Arian yang membantunya berkeliling ke toko-toko yang akan menjual kasetnya. Setelah Pupen bubar pada tahun 2002, Arian pindah ke Jakarta untuk bermukim dan bekerja. Ricky dan Arian pun memiliki ide untuk membuat band baru yang musiknya berbeda dengan apa yang pernah mereka buat sebelumnya. Bersama gitaris Aditya Ardinugraha dari Pure Saturday, basis Regina Citra Arini dari Traksap, dan drummer Eddie Hemot yang sempat bermain bersama Arian menjelang bubarnya Pupen di band berumur pendek bernama Aparat Mati, mereka membentuk derai yang musiknya terinspirasi oleh At The Drive-In, Texas Is The Reason dan Kiss It Goodbye. Umur derai tidak panjang, karena Ricky dan Arian merasa bahwa musik yang sedang mereka buat tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu ketika memainkan lagu-lagu Black Sabbath dan Black Flag untuk bersenang-senang, barulah mereka menemukan konsep band yang cocok. Maka lahirlah Seringai, dengan tetap melibatkan Eddie Hemot pada drum, ditambah Toan Sirait pada bass yang kemudian digantikan oleh Semi Bramantio. Seringai pun menjadi salah satu dari gelombang baru band Kanca Independen Jakarta yang turut meramaikan bar yang bernama Bebes dan kemudian didokumentasikan melalui kompilasi JKT-SKRG yang dirilis pada Juni tahun 2004. Dengan Ricky sebagai gitaris, komponis dan produser, Seringai telah menghasilkan satu mini-album, High Octane Rock 2004, serta tiga album penuh, yakni Serigala Militia 2007, Taring 2012 dan Seperti Api 2018. Selain tampil di berbagai kota dan pulau di Indonesia, Seringai juga pernah diundang untuk bermain di Malaysia, Singapura dan Jepang. Seringai bahkan pernah menjadi band pembuka di konser idola masa kecilnya Ricky, yakni Metallica, di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2013. Dead Squad Ricky pernah membentuk band metal Dead Squad bersama Stevie Item pada 2006. Namun, belum lama bergabung, Ricky mengundurkan diri karena kesibukannya di luar band, kemudian posisinya digantikan oleh Prisa Rianzi. Pada tahun 2019, Ricky adalah salah satu musisi Indonesia yang menolak RUU Permusikan dan mendesak agar dibatalkan. Terima kasih telah menonton!